Mari kita mulai di sekitar penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Kartini. Kartini diberi gelar pahlawan nasional itu terjadi pada bulan Mei 1964. Pada tahun itu yang turut diberikan adalah tokohnya itu ada Cutnya Din, ada Cutnya Mutia dari Aceh. Dan sejak saat itulah 21 April dijadikan sebagai hari Kartini. Saya gak punya data sama sekali bagaimana proses penganugerahan Kartini sebagai pahlawan nasional itu. Siapa yang ngasih proposal dan seterusnya dan sebagainya. Tapi yang saya tahu persis orang-orang kirilah lewat koran dan media-media mereka sejak tahun 60-an awal habis-habisan mempromosikan tanggal 21 April sebagai hari Kartini. Jasmerah kali ini saya ajak Anda sekalian berselancar bagaimana Gerwani, bagaimana Lekra, bagaimana media-media utama PKI merebut tafsir atas Kartini dari tangan kolonialisme. Bersama saya tentu saja Muhyiddin M. Dahlang inilah Kartini api yang menyala dalam tungku bakar Gerwani. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya pembangun jiwa bangka. Baik, mari kita mundur tiga tahun sebelum Kartini dinobatkan Soekarno sebagai pahlawan nasional. Pramudi Anansatur dari Lekra memimpin sebuah tim kerja penyelidikan. Menyelidiki apa yang mereka sebut sejarah Kartini yang objektif dan revolusioner. Di Koran Bintang Timur ada cerita, ada satu esai yang mengisahkan kembali bagaimana tim ini bekerja memburu data. Intinya tim kerja yang dipimpin Pram ini bolak-balik Blora, Jepara, Rembang, Solo, Semarang untuk melakukan interview untuk menggali dokumen-dokumen penting berkaitan dengan Kartini. Tujuannya jelas merebut tafsir dan narasi Kartini yang selama ini dikuasai oleh kolonial. Dan sekaligus menghidupkan api dalam tungku hidup Kartini. Hasilnya tentu Anda semua sudah ketahui. Mungkin juga sudah pernah membacanya. Dua jilid buku atas nama Pramudi Anansatur dengan judul Panggil Aku Kartini Saja. Itu terbit tahun 1962. Sekarang sudah satu, jadikan satu oleh Lekra di Pantara. Buku Panggil Aku Kartini Saja ini yang saya kira menjadi buku pegangan utama. Buku tafsir orang-orang kiri atas Kartini. Atas surat-surat Kartini. Tidak hanya Lekra yang hidup-hidupkan Kartini. Lewat Pram. Tidak hanya. Salah satu famili ideologis PKI di sektor perempuan. Namanya Gerakan Wanita Indonesia atau Kruani. Melukis nama Kartini tanpa ragu sedikitpun. Sebagai nama majalah resminya sejak tahun 1959. Atau tiga tahun sebelum buku Pram terbit. Nama majalah resmi Gerwani itu adalah Api Kartini. Rubrik Percikan Api Kartini disediakan secara khusus untuk surat-surat Kartini. Kartini itu ya coba bagaimana Gerwani menarasikannya sebagai sebuah sikap. Kartini itu adalah, ini sikap Gerwani ya, perintis jalan kekemajuan dan kebebasan bagi kaum wanita Indonesia. Kami, kaum wanita Indonesia, itu kata Gerwani ya, adalah merupakan pewaris-pewaris ibu Kartini. Dan memang demikianlah kenyataan. Coba ya, Gerwani mendaku diri adalah pewaris sah Kartini. Perempuan yang mati muda setelah melahirkan generasi baru. Dan pernyataan sikap itu bisa dibaca di majalah Api Kartini yang terbit tahun 1960. Nomor empat. Apa yang bisa kita baca dari situ? Pernyataan resmi DPP Gerwani ini merupakan, saya kira ya, penabalan keyakinan bahwa Kartini adalah role model bagi mereka. Kali ini saya menguraikan empat api yang dihidupkan Gerwani. Hingga kemudian, meyakinkan Soekarno sebagai presiden saat itu untuk menganugerahinya sebagai pahlawan nasional. Dan 21 April kita warisi sebagai hari Kartini sampai hari ini. Sekaligus ini ya, yang menjadi alasan mengapa Kartini dijadikan role model bagi Gerwani. Pertama, Kartini menulis. Cara menulis itu, kita bisa mengenal Kartini lebih dekat membuka jalan dan ide emansipasi. Dalam menulis, berarti juga ada sebuah upaya yang sangat keras membuka jalan bagi akses buku dan bacaan untuk perempuan di masanya. Yang saat itu, menjadi sebuah kebiasaan tabu. Nah, visualisasi membaca buku itu kerja yang tabu bagi perempuan, itu ada dalam film Kartini. Yang dibesut oleh Hanung Bramancio dan diperankan oleh Dian Sastriwardoe sebagai Kartini. Kartini juga mendapatkan akses atas majalah-majalah berbahasa Belanda dengan diam-diam. Dan ia juga terpapar oleh Roman Max Havelar, karya Muntatuni. Jadi, menulis dan membaca yang membuat Kartini berkenalan dengan dunia modern. Dengan menulis dan membaca, Kartini jadi tahu apa artinya menjadi perempuan terdidik dan terpelajar. Serta dikenal oleh kalangan luas. Dengan kecerdasan yang dipunyai Kartini, di usia 19 tahun loh ya. Namanya itu sudah nongkrong di Jurnal Ilmiah Linguistik, Antropologi dan Sejarah Asia Tenggara yang terbit di Belanda. Nah, Gerwani dan gerakan kaum kiri lainnya sadar betul dengan warisan Kartini tentang laku, menulis, dan membaca ini. Yang merupakan, saya kira, warisan emansipasi yang kelak menjadi modal pembebasan. Muaranya jelas, pendidikan. Dengan semangat Kartini, Gerwani kemudian kita tahu mengorganisasi pendidikan anak-anak dengan pendidikan. Ya, TK Tunas Melati. Dari mana asal semangat pendidikan lembaga pendidikan itu? Kartini. Dan untuk memperkaya bacaan, selain menulis cerita, menulis tips kecantikan dan kesehatan, membubuhkan resep makanan, dan wanita-wanita terpelajar Gerwani juga didorong untuk menjadi para penerjemah. Dan Gerwani menjadikan majalah mereka yang diambil dari nama Kartini, Api Kartini, menjadi gelanggang penulisan bagi wanita-wanita kiri. Seperti Kartini yang menjadi role modelnya. Itu yang pertama ya, Kartini menulis. Yang kedua, pembebasan. Kartini sadar betul sampai di mana batas-batasnya dia. Di harian rakyat, Anda cek sendiri ya, 21 April tahun 61, disitu ada editorial yang ditulis oleh Nyoto tentang Kartini. Juga ada esai panjang Bambang Sokowati, Dewantoro. Ini anak sulungnya, Giaja Dewantoro. Dan ada headline sikap DPP Gerwani. Dan ketiga tulisan itu, menurut saya, menuliskan batas-batas yang bisa dilakukan oleh Kartini seorang diri untuk masanya. Dan Kartini boleh ditumpaskan oleh feudalisme yang dipelihara oleh kolonialisme Dajjal itu. Namun, api semangat yang ditaburnya di beberapa suratnya, yang lolos ke Belanda, sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan Gerwani. Dan pergerakan cilainya bahwa Kartini itu inspirasi. Dan Kartini sendiri menuliskan soal itu, yang disalin ulang Bintang Timur edisi 21 April di tahun 63. Coba dibaca ya. Walaupun, itu surat Kartini ya. Saya akan jatuh sampainya di tengah-tengah jalan saya. Akan mati bahagia karena jalannya sudah akan dibuka. Dan saya akan menolong untuk membuka jalan pada pembebasan dan kemerdekaan wanita Bungi Putra. Itu yang kedua, jalan pembebasan. Yang ketiga, internasionalisme Kartini. Menarik yang ini. Internasionalisme Kartini sudah jelas terjadi itu lewat penerbitan surat-suratnya di luar negeri. Yang kemudian menjadi sandaran bagi Gerwani untuk terlibat aktif dalam pergerakan wanita internasional. Jadi boleh dibilang, di mana ada pergerakan wanita Asia Afrika melakukan konsolidasi dan kongres, Di situ pasti ada Gerwani. Surat. Artikel. Kartini yang terbit dalam bahasa internasional menjadi strategi Kartini untuk keluar dari kendali fisik. Dia dipingit ya. Oleh nilai-nilai feudalisme dan dipelihara oleh kolonial. Kartini ingin dunia luar tahu apa yang terjadi pada diri dan kaumnya, Bungi Putra. Bahkan ia menolak gelar kebangsawanannya yang kemudian dijadikan pram sebagai judul untuk buku risetnya. Panggil aku Kartini saja. Gak usah pakai Raden Ayu, Raden Ayuan. Jadi Kartini dari awal membuang itu semua. Dan sampai di sini, bagi Gerwani, nama Kartini mudah diusung. Karena namanya sudah dikenal di dunia internasional lewat penerbitan buku-bukunya. Jadi mudah diusung dia. Api internasionalisme Kartini seperti inilah yang dipandang oleh Gerwani sebagai apa yang disebut warisan kesetia kawanan wanita Indonesia untuk melawan imperialisme di satu sisi atau kapitalisme internasional dan feudalisme atau kapitalisme bangsa sendiri di sisi yang lain. Dan Kartini dalam surat-surat yang diwariskannya memang mengutuk dua elemen itu dan kelak, ia pun dimangsa, tiada ampun oleh dua kekuasaan itu. Itu yang ketiga ya, internasionalisme Kartini. Nah kalau yang ini kapan-kapan saja kita ulas tentang ekonomi kreatif Kartini yang memperkenalkan kerajinan Jepara di sebuah pameran nasional yang didiadakan di Yenhak tahun 1898. dan Kartini menulis buku soal ini. Singkat kata, singkat omong, apa sebetulnya yang membuat api Kartini yang empat pasal tadi itu kemudian padam. Terutama tiga yang tadi awal. Kartini sendiri menjelaskannya kepada kita lewat suratnya. Paragrafnya, ini paragrafnya ya. Tolonglah kami memberantas sifat mempentingkan diri kaum laki-laki yang tidak mengenal segan itu. Iblis, gila ya, laki-laki itu iblis kata Kartini. Yang ratusan tahun mendera, menginjak-nginjak perempuan. Aduh, alangkah kejamnya. Itu patriarki. Dan Kartini padam pertama kali ketika ia takluk saat dijadikan selir Bupati Rembang. Perkawinan itu tidak hanya memadamkan mimpinya tentang kebebasan, kemerdekaan, berdiri sendiri, tapi juga membuatnya mati muda di usia 25 tahun. Saya kemudian menjadi paham, saudara sekalian, poligami menjadi salah satu isu sentral yang ditentang habis-habisan oleh Gerwani. Karena isu Gerwani itulah yang memadamkan Api Kartini dan mereka mengusungnya dengan keras kepala, anti-poligami. Sayang sekali ya, badai politik 65 datang dan bukan hanya Api Kartini yang padam, tapi juga Lekra, Gerwani, dan seluruh famili besar ideologi PKI yang menggotong Kartini, semuanya masuk kubur. Tanpa api, Kartini bisa apa? Tanpa api, Kartini kemudian memasuki mistifikasi baru, di rezim baru yang merebut tafsirnya dari tangan orang kiri. Kartini pun berubah kembali menjadi sosok perempuan yang ayu, perempuan berkebaya, pintar memasak, dan ini yang penting, mereka menjadi tontonan dalam karnaval. Disambung lain waktu, saya Muhyiddin M. Dahlan, Jasmerah. Terima kasih. Terima kasih.